selamat menikmati pada video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu zpt atau ini adalah hormon akar ya sobat jadi ini adalah hormon akar wauksin nah seperti apa hormon wauksin ini apa saja manfaatnya dan bagaimana cara penggunaannya langsung saja kita coba bahas ya sobat nah jadi wauksin ini adalah hormon akar ya sobat ya disini wauksin ini mengandung bahan aktif indolacetid acid sebanyak 5% atau biasa yang disebut atau disingkat dengan IAA nah jadi disini wauksin adalah root grow hormone jadi wauksin ini adalah hormon pertumbuhan akar nah disini juga ada keterangannya jadi wauksin ini digunakan untuk merangsang perakaran stek atau cangkok untuk membentukkan akar adventif merangsang pembesaran buah mempercepat kecambah biji tanaman nah selain untuk hormon akar pertumbuhan akar wauksin ini juga bisa digunakan untuk merangsang pembesaran buah ya sobat selain itu juga bisa untuk mempercepat kecambah biji pada tanaman nah kita lihat dulu keterangannya di balik kemasannya ini nah disini ada keterangannya untuk tanaman sayuran konsentrasinya itu 10 ppm atau 1 bungkus per tangki 10 liter dan juga untuk tanaman padi dengan konsentrasi yang sama 10 ppm atau 1 bungkus per tangki 10 liter nah jadi berat bersihnya ini adalah 2 gram ya sobat ya nah jadi ini sangat praktis jadi kita gak usah nimbang-nimbang lagi seberapa banyak atau seberapa berat yang digunakan dosisnya jadi untuk 1 saset ini sebanyak 2 gram bisa kita larutkan ke dalam air sebanyak 10 liter nah untuk tanaman padi dan sayuran ini karena untuk merangsang pertumbuhan akar jadi bisa digunakan untuk fase vegetatif ya sobat atau fase pertumbuhan kemudian untuk merangsang perlaksaran stek itu biasanya stekannya itu direndam dengan larutan wauksin ini dengan dosis tadi itu sebanyak 10 liter air untuk 1 bungkus ini kemudian untuk cangkok juga bisa kita gunakan ya sobat ya jadi media tanamnya itu kita basahi dulu dengan hormon wauksin ini kemudian bisa kita gunakan untuk membungkus batang yang akan dicangkok kemudian untuk pembesaran buah atau untuk pertumbuhan akar itu bisa kita siramkan ke media tanamnya ya sobat dan untuk mempercepat kecambah biji itu bijinya bisa kita rendam menggunakan larutan wauksin ini supaya bijinya itu lebih cepat untuk berkecambahnya dan hormon wauksin ini juga lumayan murah ya sobat ya harganya untuk di toko-toko online itu di pasaran sekitar 3 ribuan sampai 5 ribuan lah kurang lebih nah sekarang langsung saja kita coba buka ya sobat ya seperti apa hormon wauksin ini nah jadi bentuknya itu seperti ini ya sobat ya serbuk ini seperti ini berwarna putih pucat dan ini sangat mudah larut dalam air ya sobat ya nah satu saset ini sebanyak 2 gram bisa kita larutkan untuk 10 liter air nah sekarang kita coba larutkan ke air ya sobat ya dia beneran larut dalam air apa enggak nah ini jadi dia sangat mudah larut dalam air ya sobat ya ini larut sekali dalam air warna airnya langsung berubah seperti ini dan untuk cara penggunaan hormon wauksin ini untuk setek dan juga cangkok mungkin akan kami bahas pada video yang akan datang ya sobat ya jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update dari channel ayo berkebun nah bagi sobat yang ingin membeli hormon wauksin ini mungkin bisa mencarinya di toko-toko pertanian terdekat atau sobat bisa membelinya secara online banyak juga yang sudah menjualnya seperti di Tokopedia, Bukalapak ataupun Shopee atau marketplace yang lainnya harganya juga cukup terjangkau ya sobat ya sekitar 3.000 sampai 5.000an untuk saat ini atau sobat juga bisa langsung mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini akan kami lampirkan nanti linknya nah mungkin sekian dulu sobat untuk penjelasan tentang hormon wauksin ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh